KUCING LORENG Tetap berdiri di sana dengan mata memohon Jadi saya menjauhi garasi membiarkan dia masuk Tidak lama kemudian dia keluar dengan menggendong anaknya yang sudah mulai lemas Rupanya anak kucing itu sudah terjebak di dalam garasi saya seharian selama kami berada di kantor Segera pikiran saya melayang pada perkataan lembut Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau Betapa manis ungkapan hati Allah ini Seperti tetesan madu bagi hati yang terkoyak oleh kepedihan Begitu lembut dan menenangkan di tengah penderitaan bangsa Israel Yang merasa terabaikan selama masa pembuangan Teruntuk kita yang saat ini masih berkutat dengan pandemi Para tenaga medis yang terus berjuang tanpa henti Para tenaga profesional yang sedang mencoba mengembangkan kepaknya kembali Allah tidak akan melupakan engkau Kepastian penyertaan inilah yang kita butuhkan di tengah mengamuknya virus ini Allah telah meyakinkan kita Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Yesaya 49 ayat 16 Ini berarti setiap langkah kita diperhatikan olehnya Seduh sedang kita didengarnya Bahkan pikiran dan rancangan hati kita pun diketahui Allah Kiranya hati kita terhibur ketika menyadari bahwa kita terlukis di telapak tangan Allah Kita selalu diingat, diperhatikan, dan dikasihi oleh Bapak kita Kita selalu diingat, dan dikasihi oleh Bapak kita